Intro Aparat kepolisian membuntuti kendaraan yang mencurigakan serta pelaku melarikan diri meninggalkan kendaraan di ruas Tol Cipali. Petugas patroli jalan raya serta patroli Tol Cipali melakukan pengejaran terhadap empat pelaku yang melarikan diri ke arah perkebunan warga. Para pelaku meninggalkan kendaraan minibus di ruas Tol Cipali, tepatnya di kilometer 147. Kendaraan truk yang membawa ribuan kardus berisikan celana ekspor ke Korea datang dari arah Boyolali dengan tujuan Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta dan beristirahat di Tol Cipali, Pintu Palimanan. Pengemudi truk bermuatan celana ekspor baru mengetahui adanya aksi tersebut ketika melihat bagian belakang mobil. Pihak kepolisian dari sektor gempol Cirebon serta petugas patroli jalan raya Tol Kertajati dibantu Satuan Reskrim Polres Majalengka masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang berjumlah empat orang yang lari di area perkebunan warga. Saya langsung ke belakang lihat yang gembok yang dibok sudah tidak ada, saya buka barang sudah kurang saya tahu tadi mobilnya lari langsung saya ikuti. Itu isi apa mobil boksampian? Itu kain jadi Pak. Mau ke Bandara. Kita mendapat informasi dari pengguna jalan bahwa melihat kendaraan jenis Xenia sedang menaik turunkan barang-barang dari kendaraan usul. Sehingga ketika pengguna jalan itu bertemu dengan anggota patroli mereka melaporkan kemudian kita koordinasi dan komunikasi di pesawat. Sehingga Alhamdulillah untuk kendaraan yang diduga telah melakukan tindak-tindak tersebut bisa kita butuhi. Dan kami mendekati kendaraan tersebut keempat pelaku yang diduga setelah melakukan tindak-tindak tersebut pada keluar dan melarikan diri ke area persawatan dan perkebunan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Jawa Barat, Edward Ruspendi,